Di tengah hingar-bingar Jakarta yang sibuk, ojek sepeda tetap setia di pinggiran utara dan barat ibu kota. Perlahan, kendaraan bertenaga manusia ini bertahan di antara derasnya serbuan aneka kendaraan bertenaga mesin. Peminatnya, tak hanya warga yang ingin cepat sampai tujuan, tapi juga wisatawan, baik turis lokal maupun mancanegara. Salah satu pengojek sepeda adalah Acin. Bapak tiga anak ini telah tujuh tahun menekuni pekerjaannya. Acin, seperti juga pengojek sepeda lainnya, meyakini sepeda akan tetap bertahan. Menurutnya, lejeki tak bakal hilang. Dari Jakarta, Kori dan Najla melaporkan untuk Postkota TV.